Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah sore hari yang cerah ini Kalau di Jogja sedikit mendung ya Mendung-mendung adem gitu Sambil ngopi atau minum teso Kita jumpa lagi dengan obrolan Jejak Langkah Dua Ulama Dan sore hari Sangat spesial Ring 1 A1 bener Kita akan tahu bener muasanya Film ini jadi gitu Tapi sebelum mulai Marilah sama-sama kita membaca basmalah Agar majus kita hari ini berkah Bismillahirrohmanirrohim Oke terima kasih teman-teman Dan sebelum kita mulai Ada disclaimer dulu Bahwa sore ini ngobrolnya Ngobrol santai kayak kita ada di ruang tangguh bersama Sambil ngeteh gitu Nanti bisa saling nyauti gitu Dan untuk teman-teman yang saat ini Sedang menyaksikan cara live Baik di Facebook Ataupun via Zoom Tetap setiap saat bisa bertanya Ditanyakan kepada siapa Apa pertanyaannya Kemudian untuk teman-teman yang masuk ke dalam Zoom Namanya adalah nama dan kota asalnya Misal Absen gitu Oke Itu disclaimer-nya gitu Oke teman-teman Pada sore hari ini Kita akan Membahas tentang Ini sebenarnya gini Ada banyak pertanyaan ketika Kita mengawal film ini dimana-mana Dulu ceritanya gimana sih Film ini kok bisa ada gitu Bisa dibilang Sangat jenius lah Ide-nya film ini Menyatukan bangsa kita melalui film Nah sore hari ini kita akan bahas Sebelum itu Kita akan perkenalkan dulu Tamu-tamu kita sore ini Yang pertama hari ini saya ada di rumah beliau Inisiator film ini Saya bersama Bapak Suprianto Ayer Ketua Lembaga Seni Budaya Olahraga BP Muhammadiyah Selamat sore Pak Segri Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat ya Pak Je Alhamdulillah Sehat Kemudian kita juga Spesial sekali sore ini Karena kita kerauhan Bunda kita Ibu Farida Ibu Nyai Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Ibu Ya nanti kita akan bersama Ibu Oh mungkin Ibu Tolong Anu di on kan teman-teman Dari mikrofonnya Ibu Ya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Sehat Ibu Ibu Di Jombang atau Jakarta ini Pesisinya Jakarta Jakarta Alhamdulillah Nanti kita akan membahas Film ini Dari persepsi Perspektifnya Abang Kemudian kita juga ada Salah satu Sudah dari Kaya Dahlan Sebagai produser kita Mas Andika Prabangkara Selamat sore Mas Andika Assalamualaikum Tolong Mikrofonnya Mas Andika Dionkan Mas Dikri Atau Mas Ferry Waalaikumsalam Wah Mas Andika lagi di mobil nih Lagi dimana Mas Masih perjalanan Dari Dari mana kemana nih Mas Oh dari Semarang ke Jogja Oke Terpaksih ya Mas ya Kita bisa ngobrol di mobil ya Ya Pasti Kemudian yang istimewa lagi Kita juga Kedatangan studia Dari Kehsi Mas Hari Ada Mas Ibang Assalamualaikum Mas Ibang Selamat sore Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat sore Sekit sekali sore ini Lagi Baru nyampe rumah nih Lagi mau nyari rumah duduk Oh Lagi Baru nyampe rumah Mau cari Tempat duduk Sebentar Iya Sambil Menjatuh duduk Nanti kita akan ngobrol Mas Ibang Protokolnya Mesti mandi dulu Jadi mesti di luar rumah dulu Jangan sekarang mandinya Mas Sensor nanti Kemudian yang terakhir Kita nanti Ada Mas Mas Amin Mas Amin Assalamualaikum Selamat sore Mas Amin Mohon di unmute Teman-teman Dari layarnya Mas Amin Assalamualaikum Mas Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tambah seger Tempatan baru Alis Alhamdulillah Tuhan yang saling doa Semuanya Mas Oke Siap-siap Kita akan ngobrol Ini kamera saya mati Di sore hari ini Banyak orang bertanya Ih Jinis sekali nih Film ini ada Bagaimana ceritanya Alhamdulillah Kita memang mengawal Dari awal Idul film ini Awalnya film ini Diinisiasi oleh Pak Sukri Nah yang orang-orang belum tahu Bagaimana bisa Pak Sukri punya ide Menyatukan Dua founding founder kita Dalam satu film Saya bersama Pak Sukri Dulu kenapa bisa Ada ide seperti ini Pak Terima kasih Jadi yang pertama itu Saya sebagai seorang Muslim Tentu selalu Belajar agama Dan khususnya Tarikh Nah di dalam agama Islam itu Kan kita memang Sebagai umat itu Disuruh Berukun-rukun Berdamai-damai Berakrab-akrab Dengan Sesama manusia Khususnya Sesama bangsa Lebih khusus Sesama Kemudian dijadikan Dasar di Organisasi Maktadu Ulama itu Waktasimu Bihabri Yang Walatapar Dan seterusnya Lalu yang kedua Yang menjadi Matar Bersama Kita melihat Umat Islam itu Dalam sejarahnya Dulu Ada Ada sebuah persaudaraan Yang bagus Merupakan Apa Persatuan yang bagus Antara Kaum Muhajirin Dan kaum Ansor Yang dipersaudarakan Oleh nabi Begitu Akrab Begitu Damai Begitu Mesra Dan sebagainya Sehingga Matar Islam itu Menjadi Kuat Dan sebagainya Yang ketiga Saya melihat Kiai Haji Ahmad Tahlan Dan Kiai Hasim Asmari Tahlan itu Pendiri Muhammadiyah Hasim itu Suka pendiri Dari Nakhlatul Bulama Dua-duanya itu Pernah belajar Di Pesantrennya Kiai Soleh Barat Walaupun Tahunnya itu Hanya berhimpitan Tidak bareng Karena Kiai Tahlan Nampaknya Usianya Kalau tidak salah Lebih tua Empat tahun Dipandang Dibanding Kiai Hasim Jadi lebih dulu Tapi kemudian Kiai Hasim Juga Di Semarang Di tempat Nantriya Soleh Barat Setelah itu Kebangkalan Kepada Kiai Khalil Dan terus Kemekah Kemekah Terutama pada Haji yang kedua Kiai Tahlan Tahun 1902-1903 Itu Beliau ngaji Di sana Kiai Hasim Itu juga Di sana Jadi Saya melihat Dua orang Ulama besar Yang punya Gagasan besar Punya pengikut banyak Mendirikan organisasi Dan Sangat besar Jasanya Pada Kemanusiaan Dan Meletakkan Nilai-nilai Kultural Nilai-nilai Kepangsaan Bagi Bangsa Indonesia Ini Nanti Kalau kita cerita Dua-duanya Panjang Karena Dua-duanya Punya ide besar Misalnya Kaitan dengan Kemerdekaan Kehitaan Itu dulu Mendirikan Kepanduan Disburwator Kemudian Kiai Hasim Juga Mendirikan Organisasi Yang berkaitan Dengan Kepangsaan Sehingga Ketika Misalnya Pada tahun 45 Yang satu Muncul Jenderal Sudirman Dan sebagainya Itu Sebagai Buah dari Pemikiran Itu yang Kedua Jadi Yang ketiga Ayah saya Yang kebetulan Ketua Muhammadiyah Itu dulu Orang Yang suka Silaturrahim Misalnya Pak AR Itu Dulu Ke Kiai Mas'at Sahusul Arifin Basem Bagus Kepada Ahmad Siddiq Di Jember Ingat saya Dua kali Saya ikut Satu kali Kemudian Di Mas'ku Mambang Kiai Najeh Kemudian Ke Tebuireng Itu yang Kemudian Pak AR Di sana Di Bahasa Jawanya Itu di Pelekoto Di Pelekoto Itu di Fight Kompli Supaya Menjadi Imam Sholat Tarweh Waktu itu Itu juga Beberapa kali Dulu sering Ketempatnya Pak AR Kalau Gus Dur Setahu saya Ketempatnya Pak AR Itu Tiga kali Saya ikut Menemui Satu Tahun Jadi Hubungan Antara Pimpinan Dua organisasi Ini Menurut saya Begitu Akrab Nah Di Masyarakat Sering Orang itu Melihat Perbedaan Perbedaan Kemudian Dibenturkan Itu Terutama Misalnya Jadi Pemikiran Para Antropolog Para Sosiolog Itu sering Membeda-bedakan Kemudian Dihadab-bedakan Saya Sebagai Orang Muslim Saya Rindu Kepada Apa yang Ada di dalam Quran Surat Al-Imuran 103 Kemudian Tarikh Kehidupan Nabi Kemudian Juga Bagaimana Hubungan Ketahlan Dan Yassim Yang Begitu Akrab Kemudian Juga Orang tua Saya Yang Sering Ke Para Ulama Kepesantren Pada NO Kepersis Dan sebagainya Itu Begitu Maka Saya Bermimpi Mimpi Mimpi dalam Pengertian Punya Cita-cita Keinginan Bagaimana Kita Memberi Kontribusi Supaya Ada Titik Temu Atau Apa Ya Mencari Mencari Titik Persamaannya Antara Apa Yang Dilakukan oleh Kiai Tahlan Dan Kiai Hasim Karena Itu Ketika Kemudian Saya Mimpi Kiai Tahlan Itu Saya Umpamakan Saya Ibaratkan Sebuah Mata Air Yang Keluar Dari Tanah Begitu Jernih Lalu Mengalir Kemana-mana Yang Dilewati Menjadi Subur Saya Ibaratkan Sebuah Telaga Yang Airnya Burning Jernih Orang Dari Mana-mana Menimba Mengambil Air Yang Jernih Itu Kemudian Itu Lalu Saya Sampaikan Ke Mas Andika Lalu Mas Andika Rupanya Setuju Dengan Yang Saya Mimpi Kemudian Kita Silaturohim Ke Gutsola Kejumbang Ketemu Beliau Lalu Ide Saya Sampaikan Kepada Gutsola Tentang Itu Tadi Dua Ulama Bagaimana Kalau Kita Antara Lembaga Seni Budaya Dan Mohamadiyah Yang Saya Pimpin Dengan Pondok Pesantren Tepu Ireng Yang Di Pimpinannya Adalah Gutsola Bagaimana Kalau Kita Membuat Film Bareng-bareng Supaya Film Itu Nanti Punya Pengaruh Kepada Masyarakat Khususnya Generasi Muda Di Masyarakat Jawaban Gutsola Itu Luar Biasa Yang Saya Semula Menduga Mungkin Ya Mau Dipikir-pikir Dulu Lalu Nanti Kita Ketemu Lagi Tapi Saat Itu Langsung Beliau Berkata Pak Sukri Kalau Ada Ungkapan Di Atas Setuju Saya Di Atas Setuju Itu Jadi Karena Itu Saya Gembira Sekali Waktu itu Ada Saksinya Mas Andika Dan Mungkin Mas Amin Ada Lalu Saya Usul Kemudian Dibentuk Tim Bareng-bareng Kita Bentuk Tim Bareng Yang Dari Muhammad Diyah Dipimpin Mas Andika Buyutnya Yaita Lan Yang Di Tepu Wireng Dulu Mas Amin Itulah Sejarahnya Kemudian Saya Minta Mas Andika Dan Mas Amin Menindak Lanjut Lalu Kemudian Kita Research Bersama-sama Yang Satu Dipimpin Yang Oleh Mas Andika Yang Oleh Mas Amin Kemudian Kita Ketemu Beberapa Kali Memang Prosesnya Yang Paling Lama Itu Riset Dan Menyusun Skenario Tapi Setelah Itu Jalan Baik Nanti Mas Andika Bisa Cerita Lebih Lantik Saya Kira Itu Mengantar Saya Singkat Ada Jadi Awalnya Beliau Rindu Ketika Dulu Pak AR Dengan NU Mesra Beliau Menyesikan Ternyata Jauh Di Atas Itu Memang Dua Toko Ini Satu Armamater Nah Menariknya Ketika Kita Kejombang Waktu Itu Pak Sukri Juga Bisa Dibilang Untung Untungan Kalau Ada Kesalah Kita Langsung Menghadap Kalau Enggak Gak 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 Gak